Ini malam saya mau bahas si Tolol Rijik ya. Dia selama ini banyak dipuji-puji orang di sanjung-sanjung. Gue gak mau ngasih penyakit Ain ke dia. Karena gue tau dia bakal tersumpur. Gue bilang aja si Tolol biar dia bangkit lagi ya kan. Kita panasin dikit biar semangat dia. Lol, 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 denger nih. Video T.I.J. mengatakan imam besar FPI Tolol sempat viral di dunia perhabiban. Meski video aslinya sudah terhapus, tetapi Mimin menyimpan pintasan video itu. Dan lihatlah penyebab T.I.J. sampai seperti itu. Sudara, sengaja saya minta... Bentar, bentar. Gue bukan sudara lu ya. Gue bukan Bang Alawi. Maaf. Gue sudara sebab selama ini banyak orang berpikir bahkan merfitnya. Tapi bahar itu perfokatur. Sebut aja T.I.J. misalnya. T.I.J. T.I.J. karena yang paling gacor sekarang T.I.J. nih. Sebut aja T.I.J. sama Lubis gitu. Berani kagak lu? T.I.J. kagak. Seperti gue, vulgar nyebut nama lu. Berani gak? Takut ku alat, Maaf. T.I.J. T.I.J. takut ku alat nih, Maaf. T.I.J. Tompel makin besar ya kan? T.I.T. keluar naga nanti lewat tompel lu. Tengar, Jik. Kita nih kagak pernah bilang si Bahar provokator. Yang kita bilang elu sama si Bahar provokator. Paham gak lu? Elu sama Bahar. Kita gak bilang Bahar provokator. Rijik sama Bahar provokator. Nggak, kita nggak bilang bahar jualan obat Kita justru bilang bahar lebih bagus jualan obat Daripada jualan nasab, daripada jualan jigong, daripada jualan sorban, daripada jualan lipstick, jadipada jualan tampang Itu Jik, bego apa tolol? Pekak aku ping kau, tuli kau Nonton live TJ Jik, lu nonton sepotong-sepotong Jik Kita nggak pernah bilang dia jualan obat, justru jualan obat bagus Malah TJ sering bilang, kalian mending jualan obat aja daripada jualan nasab, jualan jigong, jualan berkah, jualan garomah, jualan dongeng Itu yang kita bilang Jik Emang goblok kalian, nggak bisa nyimak Udah nggak bisa nyimak, kemudian salah menalar Dengar lagi Jik, kita denger nih Selama ini banyak orang berpikir, bahkan memfit Habibahar itu provokator Betul, dia sama lu, bukan dia sendiri Kita nggak bilang dia sendiri provokator Lu sama dia Habibahar itu, wah Kira-kira kita ini Memfitnah atau nyata nih Buat netizen nih Dia selama ini provokator Kita kira fitnah bukan Tukang hasur sana, tukang hasur sini Nyata apa fitnah? Fitnah, fitnah itu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta Atau menuduh orang lain Menuduh orang lain terhadap sesuatu yang ia tidak lakukan Terutama dalam hal keburukan Itu fitnah Ente paham nggak fitnah Jik? Bertahun-tahun Ngaku-ngaku ulama Bertahun-tahun bertah jadi ulama gadungan Paham nggak ente? Fakta Fakta Taji Bapak Habibahar itu nggak punya ilmu Habibahar itu nggak bisa baca kita Bahar kira-kira punya ilmu nggak? Punya Ilmu apa? Ilmu sesat menyesatkan Kita kagak bilang dia kagak punya ilmu Justru dia Satu-satunya Orang yang berani ngaku dirinya ulama Baca kitab Arab dari kiri ke kanan Ilmunya Hebat dong Kita nggak bilang dia kagak bisa baca kitab Justru dia Hebat diantara kiai-kiai yang ada di tempat lain Dia baca kitabnya sungsang Buta kau Udah buta mata Buta hati lagi kau Jik Tuli lagi Kau nonton Nonton Ya ini Ya ini Vizambih minal mu'minin Ayah Khruj Gus Dur Sudah saya balas Berobat Habibahar itu nggak punya ilmu Habibahar itu nggak bisa baca kitab Habibahar itu nggak bisa membahas soal ajaran-ajaran Nggak bisa dia Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Seorang wanita Dihamili oleh empat laki-laki Ketika perempuan ini hamil Dia boleh menisbatkan Si anak ini boleh menisbatkan Nasabnya kepada laki-laki lain Laki-laki yang bukan yang menghamili dia Untuk jadi bapaknya Itu kan nggak bisa dia Kaedah baca kitab dari kiri ke kanan Kitab Arab itu menunjukkan Kalau dia tolol Kalau dia bego Kira-kira saya fitnah nggak? Fatwa burung Masih ingat kalian fatwa burung? Hah? Uang pendaftaran untuk Kontes burung Dijadikan sebagai hadiah Halal kita dia Kira-kira gue fitnah bukan? Yik Emang kau ya Habibahar itu nggak bisa membahas soal ajaran agama Nggak bisa Kalau dia bisa membahas Nggak mungkin datang ke Aceh Serambi Mekah ini Dimana tenah tanah awliya ini Anjing dan babi itu bagian daripada agama Agama kalian lah itu Teriak-teriak di depan orang tua Di atas panggung Hei anjing, hei babi Nanti dia nggak tahu agama Bukan cuma nggak tahu agama Nggak tahu tata krama Main hantam promo Tidak tahu toto kromo Habibahar itu nggak bisa membahas soal ajaran agama Ini harus kita tepis Mau tepis gimana? Mau begini? 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 Atau begini? Kita minta beliau Ceramah tentang nasihat perkawinan Kau melihat tadi ceramahnya Semang Eh Tak betul aja kau Jik Sudah kagak laku Jik 2024 Kalah lagi Kalah lagi Kalah lagi Kalah lagi Kalah lagi Pendawiran makin sepi Pendawiran makin sepi Banyak budak yang sadar Mereka nggak percaya Kalau kalian cucu Nabi Kita minta beliau Ceramah tentang nasihat perkawinan Kalau beliau tadi ceramah Semangat-mangat Kalau si Bahar ulama Apa mungkin dia Bela seperti ini? Nih Nalar secara psikologi aja nih Si Bahar seorang ulama Apa perlu pemelaan seperti ini? Nggak perlu Karena udah mapom dia Udah porsi dia Nggak perlu pemelaan seperti ini Kalau si Bahar ulama Tapi karena dia curut Nggak perlu pemelaan lah Ini gue bukan apa-apa Jik Si Bahar ini anak kiri gue Sampai semua pengen kawin lagi Semua pengen kawin lagi Gara-gara si Bahar ceramah Masalah perkawinan Lu pengen kawin lagi kakak? Pengen Tapi kakak berani Gue sama bini gue Bila masih gitu Jik Pengen sih pengen Tenaga kakak mendukung Pengen sih pengen Gue kakak berani Bini gue Lalu mau mantu Jujur tadi yang disampaikan Habib Bahar Bagus tidak? Cakap tidak? Nah kalian Kalian sendirinya Pasti membela setan Satu comberan Memang sama kalian Kira-kira yang TIJ bilang itu Bagus tidak? Bagus Tentu orang-orang yang mendukung saya Bagus Tanya di kandang sendiri Coba tanya sama kita Gede Bruce Sehatnya luar biasa tidak? Nah sehatnya luar biasa Tapi sayang Dia kurang sehat Berarti Habib Bahar Punya ilmu tidak? Tidak 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 Kalau dia tahu Kumpah kawinan Gak mungkin Anak haram Bisa menisbatkan Nasabnya ke Selain daripada Eh Ibunya Maksudnya ke laki-laki lain Yang menikahi Sedangkan laki-laki Yang menghami limanya Dia gak bisa menisbatkan Nasabnya Karena Anak haram Di luar nikah Memang gak uji budek Tau ya Tau mana tuh? Iye Kita gak bilang Si Bahar Provokator Iye Kita bilang si Rijik Sama si Bahar Provokator Iye Bunyil Kebo Makanya Habib Bahar Kalau cerama Jangan gigi tujuh terus Sekali-sekali gigi Gak Oh Habib Bahar Kalau cerama Jangan gigi tujuh terus Sesekali Gosong gigi Jangan jual gigong terus Gigong Sepuluh juta Begitu Jadi orang Giat Betul? Tau Bagi orang-orang Yang memusnah Jik Ente Tolol atau gimana Jik Gue anggap aja Lu tolol Kalau membahas strategi Jangan depan publik Ketahuan Mahlul Dia lagi bilang Kalau Bahar Kalau ceramah Jangan gigi tujuh Gigi tiga aja Takut nanti Supaya tidak ada celah Untuk orang Ini ceplosan Atau gimana nih Jik Itu strategi Itu di belakang layar Ini keceplosan Sepertinya Atau memang Gak paham Strategi Kita kalau main Strategi itu di belakang Misalnya Tej dengan Bung Lubis Bung mainkan begini 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 Supaya tidak ada celah Untuk lawan-lawan kita Untuk masuk Gitu Bukan di depan umum Kayak ini Direkam lagi Ketahuan sama Tej Diketahuin lah Kalian Memusuhi Ulama Siapa ulama Jik Kau Bahar Ampun Jik Kau Bahar Ulama Atau gadungan Nama Ulama Suka ya Setelah Anda Dengar Tadi Habib Bahar Ada ilmu Tidak Enggak Gua patokannya Pas dia baca kitab Dari kiri ke kanan Orang berilmu Gak mungkin Baca Arab Dari kiri ke kanan Lagian pun Kalau memang Dia ngerti Arab Ketika dia baca Ini kok aneh Pagi-pagi Pagi-pagi Udah salah Itu Ada ilmu Tidak Tidak Dia cuman Bacor doang Gak perlu ilmu